Halo teman-teman semua dan kembali lagi di channel Adi Wibawa Pada video kali ini itu saya akan membahas tentang bagaimana cara kita itu penjual memproses pesanan Dan mungkin di beberapa kendala itu ada printer kita mati atau masih bermasalah Itu gimana sih cara kita agar paket itu bisa dikirim hanya dengan menuliskan resi yang tersedia Ya caranya itu gampang banget teman-teman Mungkin langsung aja Dan kita langsung menuju ke saya yang ada di pojok kanan bawah itu Kita klik Setelah itu kita klik di toko saya Oke dan kebetulan disini kan ada 4 pesanan yang perlu dikirim Oke teman-teman disini udah ada pesanan Ini kebetulan udah aku proses tadi ya Karena aku juga lupa ingin merekam tapi It's okay gak apa-apa caranya Oke teman-teman misalkan ada pesanan nih Mau atur pesanan disini klik Yang merah ini ntar pilih dah Bisa ngirim ada 2 opsi bisa ke gerai ataupun di pick up Tapi saran saya itu mungkin langsung bawa ke gerai Kalau gerainya lokasinya itu dekat Kalau di pick up tuh kemungkinan bisa 1 atau 2 hari kerja itu baru di pick up Oke Disini teman-teman langsung kelihatannya Membanyakan rincian pengiriman Disini kan ada Di beberapa digit lah Karena beberapa ekspedisi itu memiliki jumlah digit yang berbeda gitu Resinya Ini kebetulan di JNT Cargo Teman-teman tinggal Tulis aja Atau salin Resi ini ke dalam paket Nanti tinggal Buat Angka ini Ditempelkan di paket Setelah itu bawa aja ke gerai Nanti bakal diberikan Berupa Kertas gitu Resi Yang berasal dari sistem Shopee Seperti itu Oke Ini bakal saya perjelas Langsung saya ketempel di paketnya Baik teman-teman Nah setelah diproses Tadi proses pengiriman di Shopee Nah bakal nanti Dikasih itu Nomornya sih teman-teman Nah bila teman-teman Gak bisa nyetak Atau gak ada printer Tidak bisa tulis aja Nomor itu Nanti ada dikasih Berapa digit gitu Karena setiap pengiriman itu beda-beda Ini nanti Berangkat ke ID Express Ini JNT Ini Hmm JNE teman-teman Seperti itu Nanti Bakal saya upload Maksudnya bakal saya kirim ke gerai Sekarang Saya bawa ke gerai terbuka Oke udah dapet Resi yang terbuka Sekedar Berapa digit aja Oke teman-teman Itu Video pada Kesempatan kali ini Mengenai Tentang Bagaimana cara kita Memproses pengiriman itu Tanpa mencetak Label Resi Hanya dengan Menuliskan label Resi saja Oke Semoga bermanfaat pada Video kali ini Jangan lupa Dislike Share Dan juga Comment Semoga nanti Video ini bermanfaat Untuk banyak orang Oke sekian Dan terima kasih Goodbye Bye